Halo para penjelajah internet, selamat datang. Legenda bulu tangkis ini memperoleh banyak sekali prestasi mentereng yang masih dikenang hingga saat ini. Dikenal sebagai si flamboyan yang punya backhand smash mematikan. Lalu dia telah menghargukan nama bangsa di kancah internasional. Siapakah dia? Dia adalah Taufik Hidayat. Taufik Hidayat bukan hanya seorang juara dunia, tetapi juga seorang inspirasi bagi banyak atlet muda. Tetapi ketahukah kalian bahwa dibalik kesuksesannya yang gemilang, ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kalian ketahui. Penasaran? Berikut fakta-fakta menarik tentang legenda bulu tangkis asal Indonesia, Taufik Hidayat. Awal karir Taufik Hidayat lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 10 Agustus adalah mantan pemain bulu tangkis tunggal putra untuk Indonesia. Putra pasangan Aris Haris dan Enoch Dartila ini merupakan legenda bulu tangkis di Indonesia. Awal karir dia bermula saat ia masih muda. Ia bergabung dengan klub SGS, klub bulu tangkis di Bandung. Tempat ia berlatih dibawah bimbingan Lee Sumirat, yang merupakan bagian dari The Magnificent Seven, bulu tangkis Indonesia pada era 1970-an. Pada usia 17 tahun, ia memenangkan Brunei Termuka dan memenangkan semifinal kejuaraan Asia 1998 dan Indonesia Terbuka. Pada tahun 1999, Taufik meraih gelar Indonesia Open pertamanya. Pada tahun yang sama, ia juga mencapai final All England dan Singapura Terbuka, namun kalah di final dari rival beratnya Peter Gate dan seniornya di tim nasional Haryanto Army. Taufik meraih peringkat nomor satu dunia saat ia masih berusia 19 tahun pada tahun 2000 setelah menjuarai Malaysia Terbuka, kejuaraan Asia, Indonesia Terbuka, dan sekali lagi menjadi runner-up All England di mana ia dikalahkan oleh pemain Tiongkok Xia Suonsei. Di tengah pertengahan karirnya, ia sudah mencetak banyak prestasi. Salah satunya, ia meraih medali emas untuk Indonesia pada Olimpiade Atena 2004 dengan mengalahkan Song Mo Son dari Korea Selatan di babak final. Pada 21 Agustus 2005, dia menjadi juara dunia dengan mengalahkan pemain peringkat satu dunia, Lin Dan di babak final. sehingga menjadi pemain tunggal putra pertama yang memegang gelar kejuaraan dunia BWF dan Olimpiade secara berturut-turut. Hampir pindah ke warga negaraan Di era 2000-an, Taufik Hidayat sempat ingin pindah untuk membela Singapura. Hal ini ia lakukan demi bisa mengikuti Jxang pelatih, Mulyo Handoyo yang dipecat PBSI dan kemudian melatih Singapura. Taufik Hidayat punya hubungan yang cukup dekat dengan pelatihnya. Bahkan, keluarnya Mulyo Handoyo dari PBSI memberikan dampak psikologis kepada Taufik Hidayat. Setelah tidak bekerja dengan PBSI, Mulyo Handoyo berkarir di Singapura. Taufik Hidayat bahkan sempat ingin pindah warga negara jadi Singapura demi menyusul sang pelatih. PBSI pun mengalah, sehingga Mulyo Handoyo kembali menjadi pelatih Taufik Hidayat. Selain pelatih pribadi, kini dia juga mempunyai arena badminton sendiri. Taufik Hidayat memiliki hall atau arena bulu tangkis yang terletak di Ciracas, Jakarta Cimur. Pusat pelatihan bulu tangkis tersebut diberi nama THA atau singkatan dari Taufik Hidayat Arena yang terbuka bagi siapapun yang ingin belajar bulu tangkis. Kisah Asmara Semasa menjadi atlet, Taufik Hidayat juga menjadi sorotan lantaran kebiasaannya yang kerap gota ganti pasangan. Beberapa yang terkenal antara lain Winnie Praskusia, Deswita Maharani, hingga Ria Vinola Ivani. Namun pada akhirnya, aksinya itu ia akhirnya setelah memilih untuk menikah dengan seorang perempuan cantik putri Purna Wirawante di Agung Gumelar, yakni Ami Gumelar. Mereka telah dikarunai seorang putri pada tanggal 3 Agustus 2007 yang kemudian diberi nama Natarina Alika Hidayat. Kelahiran putrinya ini tepat beberapa hari sebelum ia berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengikuti kejuaraan dunia. Kemudian, mereka telah dikarunai seorang putra pada tanggal 11 Juni 2010 yang kemudian diberi nama Nayotama Prawira Hidayat. Akrab dengan lawan Walaupun menjadi musuh di lapangan, nyatanya Taufik Hidayat menjalin hubungan baik dengan lawannya yaitu merupakan pemain tunggal Malaysia Li Chongwei. Saat berkunjung ke negara masing-masing, Taufik Hidayat dan Chongwei rela saling menjemput. Selain menjalin hubungan dekat dengan pemain tunggal Malaysia, Taufik Hidayat juga dekat dengan pelatih bulu tangkis Cina Li Yongbo. Tak kabar mereka sangat terlihat ketika bertemu di lapangan. Julukan Taufik Hidayat ternyata punya dua julukan sebagai pemain bulu tangkis profesional. Berbeda dengan para pemain bulu tangkis yang pada umumnya hanya memiliki satu julukan, namun Taufik Hidayat memiliki dua nama lain. Yang pertama, ia dijuluki sebagai The Flamboyant yang disematkan tentu bukan tanpa alasan. Selain bermain tak hanya untuk meraih angka, namun dia juga menunjukkan aksi yang cantik. Hal ini pun membuat gaya permainannya yang sangat flamboyant atau sangat cantik di atas lapangan, yang sulit dimiliki oleh pemain lain. Julukan kedua ialah King of Backhand Smash, salah satu teknik pukulan yang menjadi jurus pamungkas yang sangat ikonik milik Taufik Hidayat. Backhand smash-nya kerap membuat lawan mati kutu. Tak hanya itu, dirinya juga sering memegang rekor backhand smash tercepat dengan kecepatan 206 km per jam. Pukulan backhand-nya hingga kini masih menjadi yang terbaik di dunia. Selain backhand smash-nya yang kejam, Taufik mencatatkan namanya sebagai pemain tunggal putra dengan pukulan semester cepat yang mencapai 305 km per jam pada kejuaraan dunia 2006 di Madrid, Spanyol. Kontroversi Semasa menjadi atlet, Taufik Hidayat memiliki kebiasaan buruk, yakni sikap yang sangat temperamental baik kepada media, wasit, hingga laporannya. Akibat aksinya itu, ia sampai dijuluki bad boy. Bahkan di media asing pun, menyebut bahwa Taufik Hidayat disamakan dengan petanis Amerika Serikat John McAndrew atau Andy Roddick sebagai pemain yang temperamental yang suka memprotes wasit dan bersih tegang dengan pemain lain. Lalu pada tahun 2021, Taufik Hidayat yang telah lama pensi membuat pengakuan yang sangat kontroversial. Ia mengaku jika dirinya sempat didekati oknum manajer tim Malaysia untuk dirinya bisa mengalah dari Lee Chong Wei di ajang semifinal ASEAN James Doha 2006. Namun Taufik memilih menolak bayaran dua kali bonus dari pemerintah itu. Pengakuan itu pun langsung menolak tanggapan dari Lee, Federasi Berutangkis Malaysia, hingga bahkan BWF. Pengaruh Sosial Tak hanya mencuri perhatian penggemar lokal, Taufik Hidayat juga sangat diudolakan di Cina. Pernyataan tersebut diwengkapkan oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yandong pada tahun 2015 ketika berkunjung ke Universitas Indonesia. Dalam sambutannya, ia menyebut bahwa Taufik Hidayat ini menyandang status bintang di negaranya. Dia, Taufik, punya penggemar dalam jumlah besar di Cina. Liu juga menyebut, bukti bahwa Taufik begitu dikagumi adalah banyak media-media di Cina menjadikan pemberitaan pensiunnya peraih emas Olimpiade 2004 tersebut menjadi headline pada tahun 2013 lalu. Taufik Hidayat merupakan salah satu pebulu takis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia di tahun 1998 hingga 2000-an. Taufik Hidayat telah menorehkan sederet prestasi yang berhasil dicetaknya di usia muda. Bahkan dia mampu menempati peringkat pertama dunia saat berumur 19 tahun. Dia pun menjadi tunggal putra termuda yang menempati peringkat pertama dalam ranking BWF atau Badminton World Federation. Dia juga mendapatkan penghargaan BWF sebagai pemain terbaik Edith Chong secara berturut-turut pada tahun 2004 dan 2005. Sepanjang karir profesionalnya, Taufik Hidayat sudah mengantungi 27 gelar dalam 413 pertandingan. Salah satu yang paling bersejarah ialah dia berhasil meraih medali emas di Olimpiade Athena 2004. Taufik juga menjadi tunggal putra pertama yang berhasil memegang gelar di kejuaran dunia dan Olimpiade secara beruntut. Dirinya juga meraih medali emas di ajang ASEAN Games 2002 di Busan, Korea Selatan dan pada edisi 2006 di Doha. Selain itu, dia juga bersinar di ajang kejuaraan lokal. Sepanjang karirnya, dia menjadi salah satu pemegang gelar terbanyak di ajang Indonesia Open. Taufik Hidayat meraih 6 gelar juara Indonesia Open. Taufik Hidayat menjadi juara pada edisi 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hanya Indonesia Open 2001 dan 2005 saja Taufik gagal juara. dia sebenarnya ingin menambah gelar Indonesia Open yang ketujuh sebelum pensiun pada 2013 saat berusia 32 tahun. Namun pada tanggal 12 Juni 2013, Taufik resmi mengakhiri karir sebagai pebulu tangkis profesional. Taufik gantung rakyat setelah kekalahannya di babak pertama ajang Indonesia Open 2013 di Istora Senayan. Itu dia akhir dari perjalanan kita menelusuri kehidupan sang lageda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat. Menurut kalian siapa lagi yang mau kita telusuri lagi? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan penelusuran berikutnya. Sampai jumpa, dadah! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax